Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Frozaholicast Nah, kali ini, ini ada berita dulu nih Jadi ada berita, jadi sesekali itu ya mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali lah Itu aku bikin video kayak gini ya Karena ini beritanya hampir kagak bisa diabaikan gitu Nah, kali ini di Atlas ya Ada beberapa update yang mantep Mantepnya itu terlalu mantep ya Jadi aku sampai gak sabar, makanya aku bikin video berita ini Oke, langsung aja kita mulai Yang pertama, berita ya Sayang sekali Buat kalian atau siapapun yang main di official server Itu dia bakal ke wipe ya Jadi kalau kalian lihat disini Ada top companies, ada ini top guild yang di server yang official ya Dia bakal kehapus semua nanti Nah, kalau kalian lihat disini adalah official server wipe Jadi official bakal ke wipe ya Nah, kasihan aja yang main di official server kan rate-nya dia berat banget ya Cuma berapa? 1,5 kali kah? Rate-nya pokoknya Lama lah Ngumpulin bahan-bahannya lama juga Semuanya lama Jadi Ya, kasihan lah pokoknya ya Dan mereka harus mulai lagi dari awal Bayangin tuh Jadi official server bakal kehapus Dan Kenapa mereka pengen menghapus? Karena ini Ada update untuk bulan Maret itu ya Update-nya terlalu mantep Makanya sampai di Hapus Karena Kalau kalian lihat disini Ada world redesign Nah, ini bakal di update semua Pertama world redesign ini Dia bakal banyak banget Pulau-pulau baru Dan Pulaunya itu gak kelihatan sama gitu nanti Ya, mungkin ada yang sama Cuma banyak banget variasinya gitu Dan Nanti Yang satunya aku simpen dulu Aku tunggu belakangan ya Terus Climb revamp Nanti di server PVA itu Gak bakal bisa nge-claim-claim lagi Jadi kita bisa membangun Dimanapun Kapanpun ya Jadi Udah 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 gak Pengaruh Kalau di PVP Nanti ada juga Jadi ini dia Sistem Climb daerahnya Kalau kalian pengen Ambil daerah itu Udah Udah Dibenerin gitu Kalau untuk server PVE Itu dihilangin Kalau untuk PVP Itu ada sendiri nanti Nah, terus New war system Ini juga Waduh Perangannya Bakal diperbarui juga Jadi bener-bener Gak cuma tembak-tembak Gitu aja mungkin ya Gak tau mungkin ada Skill baru kek Atau mungkin Ada Cara baru Buat Nembak layar Atau layarnya nanti kebakar Kayak gitu dah pokoknya Nah, disini Ada secondary milestone Jadi ini yang kedua Kalau kalian lihat disini Ada ship of the dam Ship of the dam Ini adalah kapal hantu Yang kalian lihat Biasanya yang warna hijau Yang warna Kuning Yang warna merah Itu ship of the dam Itu bakal Dilihatkan Gantinya gimana Terus Disini ada Yang paling aku tunggu-tunggu Adalah Submarine Atau kapal selam Kapal selam ini Waduh bisa ke bawah laut Nah, kenapa aku seneng Ada submarine Ada kapal selam Karena disini Di world design kan Jadi nanti bawah laut itu Kalau kalian lihat ya Bentar Nanti Wah, aduh Mantap lah pokoknya Terus quality of life-nya juga Ini aku Nggak tahu kayak gimana Terus ada Giant crab Giant crab ini dia Adalah Kalau Kalau aku nggak salah ya Satu-satunya Hewan laut yang bisa ditem Ini adalah giant crab Terus yang terakhir Ada kutukan nih Curses Jadi kutukan ini dia Kayak Ngasih Mungkin Kalau kita masuk Ke pulau-pulau Yang penuh monster gitu ya Kita sembarangan masuk gitu Nanti kena kutukan Karena belum siap gitu Jadi Seperti itulah Jadi lebih seru aja Lebih Lebih detail gamenya Oke, sekarang Kita langsung aja Nih Ini adalah salah satu Desain topi yang baru ya Jadi mereka juga ngedesain Hal-hal yang baru juga Barang-barang yang baru juga Itu Ini salah satu contohnya Gimana menurut kalian nih Kalau kataku sih Nambah Nambah variasi gitu Dia lebih Lebih Enak dilihatnya Jadi topinya Nggak cuma Satu bentuk gitu aja Terus Nih kita lihat Ya Disini ada lagi Guilotin Ada player shop Jadi nanti Kita Kita sebagai player ya Bisa jualan Dan bikin Shop Atau bikin toko Jadi kita bisa jualan Terus kita kasih Harga berapa Goldnya Nanti orang bisa beli Jadi nanti kita bisa bikin Kayak Pertokoan di base Di base kita yang sekarang Itu bisa dibikin Bener-bener Untuk Untuk Jual-jualan gitu Ke temen-temen Terus ada vitamin Yang kalau Banyak kan player yang Nggak suka vitaminnya Karena terlalu ribet Terus Apa ini Book squashing Kagak tau aku Kalau ini Kagak tau aku Terus kosmetik Nah ini kosmetik Yang paling ku suka juga Jadi nanti ada Mungkin rambut baru Kayak gitu-gitulah Pokoknya Dan Kita scroll aja Ke bawah Ini tadi Dia Klaim Yang Ngeklaim tempat Terus ini World Redesign Ini nih Ini nih yang mantep Kalau kalian lihat Ya Itulah Kapal selamnya Jadi nanti Di Sini Di tangannya Ini dia bisa buat Farming-farming Bahan gitu mungkin Ini bisa buat Cari barang Bisa buat Nangkep mungkin Dan Ini juga Setauku ya Di dalam ini Dia bisa ditaruh Barang-barang juga gitu Jadi kayak rumah Kecil di bawah laut Mantep Waduh Jadi gak cuma Maka aja Kayak Kayak Baju Baju selam ya Ya Jika Kayak itulah Dan ini nih Kenapa aku Pengen Kapal selam Karena di bawah laut Nanti itu ada Bakal ada Kayak kota Di bawah laut Kayak gitu Jadi petualangan Itu gak cuma Di kapal doang Nanti kita Pakai kapal selam Gitu Waduh Ini Udah Paten lah Kayaknya ini Harus Harus kita dapetin Ini ya Dan Ini ada Crap ya Ini loh Kepiting yang Kataku tadi Bisa Bantu kita Bakal Ini loh Crap can be found In the trench Trench itu kayak 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 Ibaratnya Godnya Godnya Laut Gitu ya Nah Is a tamable Creature Jadi bisa Ditame Nah Jadi Kepiting ini Di bawah laut Nanti kita mungkin Butuh Butuh kapal selam Ya Itu untuk Ngetame Si Si Kepiting ini Nah Lalu Ini adalah Contoh Dari Pulau Barunya Jadi Ini tundra Ini mungkin Sakura Ya Ini mungkin Sakura Jadi Tundra Ini Dia bakal Diremodel Jadi Semua Semuanya Banyak Dah Pokoknya Nah Aduh Ini Jangan Jangan Dilihat Itu Ini Dia Ini Dia Juga Kalau Kalian Tahu Sekarang Kapal Hantu Kan Isinya Tuh Isinya Kan Ghost Terus Ship of the Dead Ship of the Dead Bentuknya Cuma Satu Doang Cuma Gini Doang Gitu Nah Kalau Ini Sekarang Ship of the Dead Dia Kan Kalau Yang Biasa Kalau Yang Untuk Sekarang Yang Belum Baru Itu Dia Bentuknya Kayak Bergantin Dia Jadi Kecil Kalau Ini Dia Jadi Macem Banyak Banyak Macemnya Juga Jadi Ada Yang Kecil Ada Yang Gede Jadi Kita Tidak Tergantung Milihnya Satu Doang Gitu Banyak Banyak Tipenya Oke Dan Ini Bajak Laut Game Bajak Laut Kok Tidak Ada Hook Ini Adalah Tangan Palsu Yang Ada Kait Ya Ini Yang Paling Banyak Dicari Juga Sama Orang Orang Aku Juga Pertama Tama Cari Gitu Tapi Gak Ada Gitu Aku Gak Tahu Fungsinya Apa Ya Tapi Kalau Kalian Disini Ada Gear Gitu Mungkin Mungkin Gitu Mungkin Ya Ini Cuma Spesikulasi Kewaja Ini Bisa Dibuat Narik 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 Bahan Gitu Jadi Bisa Dilempar Buat Tarik Bahan Gitu Kayak Jaringnya Spiderman Gitu Ya Kayak Gitu Pokoknya Nah Ini Dia Armor Armor Yang Mantep Jadi Armor Armor Ini Bakal Ada Di Update Yang Bulan Maret Itu Jadi Pertama Kalau Kalian Lihat Armor Dia Pake Mungkin Ini Armor Yang Untuk Di Bawa Laut Itu Ya Jadi Kita Harus Farming Farming Kerang Disini Kan Terbuat Dari Kerang Mungkin Semuanya Dari Rumput Laut Juga Sama Ada Mungkin Giginya Hiu Jadi Mungkin Kayak Gitu Ini Armour Dinasti Warrior Ada Disini Yang Eastern Biome Jadi Mungkin Aku Gak Tahu Gimana Dapetnya Mungkin Kalau Habis Melawan Boss Gitu Ini Yang Untuk Utara Pastinya Kelihatan Dari Kepalanya Ini Macem Macem Ini Waduh Ini Ini Suku Pedalaman Kayak Orang Yang Orang Thailand Ngejar Aku Pake Ini Cocok Takut Semua Orang Kalau Kamu Dari Belakang Dikejar Orang Pake Baju Warna Hitam Gitu Woh Lari Lari Dah Oke Itu Semua Adalah Update Yang Aku Nanti Nantikan Di Atlas Ya Yaudah Moga Aja Nanti Update Bakal Keluar Secepat Yaudah Dan Gameplay Mungkin Akan Aku Lanjutkan Upload Besok Ya Kali Ini Berita Dari Atlas Oke Kita Ketemu Lagi Next Time Dan Bye Bye